Kepo banget Hah? Bintang tamu kali ini ngilang-ngilang molo? Betul lagi syuting, tapi tenang aja Gue punya cara buat nemuin bintang tamu Kepo banget kan caranya kayak gimana? Nih gue kasih liat Kepo banget Sampai Sampai You know I'm go get Hah? Bintang! Jadi siapa sih yang bikin-bikin kayak begini video? Lelah sama ternyata tuh, tapi kreatif banget ya Nehi Mendingan kita duduk aja deh, mau ngomong, silahkan Pilih tepat duduk Aduh, udah enakannya duduk nih Iya bener Amer Carla, ini ada arti cilai ya Amer Carla saat cover lagu Ada fittingnya nih, ini dia tuh Got stacks on deck, he'll be saving up And he ill, he real, he might get a deal Hip-hop buzz, and he got the right kind of bills He cold, he dope, he might sell coke He always in the air, but he never fly Nah, itu Amer Carla suka nyanyi sejak kapan sih? Nyanyi suka nyanyi, tapi gak bisa Tapi itu bisa cover lagu? Maksudnya iya cover lagu kan emang juga nge-rap gitu-gitu kan Bukan nyanyi yang kayak... Gitu-gitu Maksudnya bisa nyanyi, cuman kayak yang gak jago-jago Coba contohin Ngapain? Nyanyi! Nyanyi, ya udah nge-rap aja ya Ya nge-rap boleh-boleh This one for the boss with the boom system Tap down AC with the cool system When he come up in the club, he'll be blazing up Got stacks on deck, he'll be blazing up Gitu lah Wow Nah, ini ada artikel nih ya Kuliah secara online, Amer Carla jujur pusing banget Itu bacanya agak zuzur, pusing banget Oh ya, zuzur, pusing banget itu dia Nah, itu kenapa pushing banget? Zuzur, capek gitu loh nyanyi Kayak maksudnya yaudah kita gak ke kelas Emang kita gak ngobrol-ngobrol sama temen tuh enggak Satu, itu kan gak enak dong kita gak ngobrol sama temen Terus tiba-tiba tugasnya menumpuk Itu kayak satu udah keluar, yeay Tiba-tiba masuk lagi, tugas lagi, tugas lagi Dan lebih cape sih sebenernya daripada kuliah biasa Iya ya, karena gak ada interaksi ya Bener Nah, Amer, kenapa pilih kuliah jurusan hukum? Apa karena trauma pernah jadi korban bully? Gak sih, sebenernya karena kakaknya Amer yang cowok tuh Dia juga kuliah hukum di FHUI juga Jadi kayak, ya sebenernya kan udah ada kayak panutan gitu loh Terus sama cita-citanya tuh kayak pengen jadi gini-gini di Bali Oh gitu Gak, gak, gak Pengen jadi penegak hukum yang jujur ya Bener Ngebelah yang jujur Karena jangan salah loh, kebanyakan lawyer-lawyer juga banyak ngebelah orang Yang bayar Tapi jadinya lawyernya ikut-ikutan ngebohong Bener Gak sesuai fakta ngomongnya Iya, kalo Amel sih pengennya bisa membantu, membenarkan hukum di Indonesia juga kaliannya ini Bener Terangka langsung yang salah bisa bener, yang bener bisa salah Bener Nah, ini ada artisan lagi